Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya punya gambit yang spesial, gambit dari buah putih, dan sangat jarang sekali orang yang mengetahui keangkeran gambit ini. Oke, kita akan membahas Nassel Waus Gambit. Permainan kita buka dengan M4, dan bila hitam merespon dengan Pion B6 Owen Steppen, jelas biasanya akan diikuti dengan Gajah B7. Teman-teman lanjutkan saja sesuai main lain, karena setelah Gajah lanjut B7, baru kita mainkan aksi kita. Gajah G5, Nassel Waus Gambit. Jelas, Gajah kita di sini memprovokasi Pion F didorong ke F6 menyerang Gajah, tentu melemahkan diagonal Raja. Tapi ini gerakan hitam yang sangat jarang sekali dimainkan. Jadi apa gerakan populer hitam di posisi ini? Hitam di sini biasanya akan menerima gambit Gajah memukul Pion, atau juga terkadang Pion lanjut H6 menyerang Gajah. Karena bila hitam di sini merespon kuda F6, teman-teman tinggal dorong Pion E5 menyerang kuda. Apalagi bila Pion E6, teman-teman sikat menteri dengan Gajah. Oke, kita bahas gerakan hitam yang paling atau sangat populer. Gajah menerima gambit. Dan apa gerakan kunci kita di posisi ini? Gerakan kunci kita adalah Pion D5. Dan dengan gerakan kunci ini, hitam akan sangat sering atau akan sangat retan melakukan kesalahan. Jadi apa gerakan hitam yang paling sering dimainkan di posisi ini? Jelas Pion tidak mungkin lanjut E6, seperti tadi saya bilang Gajah memukul menteri. Oke, di sini hitam biasanya akan merespon kuda F6. Menyerang dua kali Pion. Kita lanjutkan jaga Pion. Jadi setelah Gajah makan kuda, kemudian kuda memukul Gajah. Dan bila sekarang Pion dorong, juga ini tidak akan bekerja. Tetap Gajah akan hilang, kita sikat dengan kuda. Karena setelah kuda memukul kuda, kita sikat menteri. Oke, kita mulur. Jadi Gajah biasanya akan Kep5 atau lanjut G6. Gerakan yang paling sering dimainkan atau gerakan terbaiknya. Kita dorong Pion H4. Jelas persiapan Pion H5. Dan hitam di sini, biasanya akan merespon Pion H6. Atau juga hitam terkadang di sini akan memainkan Pion C6. Kita teruskan dorong Pion. Menyerang Gajah. Dan petak aman untuk Gajah adalah F5. Kita sikat saja kuda. Karena bila Pion G lanjut memukul Gajah. Di sini Gajah terang hitam terjebak setelah Pion G4. Oke, di sini kita akan unggul 1 minor bis. Tidak ada petak untuk Gajah. Oke, jadi hitam biasanya akan memukul Gajah dengan Pion E. Teman-teman, silakan serang Gajah. Dan banyak cara untuk menyelamatkan Gajah. Bisa Gajah memukul Pion. Atau bisa Pion lanjut G6. Atau menteri bisa lanjut menyerang Raja G7. Gerakan-gerakan yang sangat populer di posisi ini. Dan bila Gajah memukul Pion, maka Raja kita jelas sebelum makan malam. Jadi setelah Raja lanjut D2. Kemudian Raja menyantap Gajah. Tidak ada petak aman untuk Gajah. Oke, Gajah makan Pion. Jelas Raja kita akan kenyang. Atau bagaimana bila kita melanjutkan Menteri Sekak? Kita naikkan Raja D2. Juga Raja menjaga Pion. Dan kemudian Menteri kita siap memukul Gajah. Jelas Gajah ini tidak boleh kemana-mana. Jadi setelah Pion lanjut menjaga Gajah. Teman-teman, sikat saja Pion. Karena bila Gajah memukul Pion, di sini kita akan mendapatkan Menteri Benteng E1 Sekak Seter. Oke, jadi Gajah tidak boleh memukul Pion. Atau bila Pion akan lanjut memukul Pion, tentu Benteng siap memukul Benteng. Jadi, Pion F biasanya akan memukul Pion. Kita lanjutkan saja menyerang Menteri Sekak Seter. Jadi Gajah di sini tetap akan hilang. Silahkan lanjutkan di posisi ini. Oke, dan di sini nilai kita 25.5. Kita mengukul satu kuda. Juga lihat di sini, formasi atau struktur hitam sudah tidak haruan. Gajah bisa ikut berpesta lanjut C4 menekan Pion E6. Baik, kita kembali dari Menteri. Lanjut E7 juga Gajah memukul Pion. Bagaimana bila Pion menjaga Gajah? Kita lanjutkan saja Rokade panjang. Dan bila Gajah lanjut menyerang Raja, tentu ini sangat mudah kita lanjutkan geserkan Raja. Dan teman-teman hanya perlu melanjutkan Pion G4 Gajah Terang Hitam. Selesai. Oke, kita ambil contoh misalnya Pion memukul Pion. Kita tidak boleh lanjut Pion G4 jelas Gajah akan G6. Jadi kita sikat Pion. Menteri siap memukul Gajah, Benteng siap memukul Gajah. Dan jika Gajah gelap mundur, teman-teman sikat Pion, sekak Raja Trekswos, kemudian Menteri memukul Gajah. Kita unggul satu barung irang. Oke, kita mundur. Jadi Hitam disini jelas tidak dapat menyelamatkan sepasang Gajahnya. Salah satu akan hilang. Atau misalnya lanjut, Pion kali Pion. Disini Benteng menjaga Gajah, juga Pion menjaga Gajah. Apa yang akan teman-teman mainkan di posisi ini? Tetap kita sikat saja Gajah. Dan kita disini unggul satu perwira. Juga Hitam akan sangat kesulitan untuk Rokade. Karena bila Benteng lanjut memukul Benteng, tidak apa-apa kita kalah kualitas perwira. Tapi setelah Menteri lanjut E3, sekak kemudian Benteng akan hilang. Jadi, terserah teman-teman di posisi ini. Oke, kita mundur. Jadi apa solusi untuk Hitam di posisi ini? Atau bila Pion F memukul Pion, tentu kita sikat Gajah gelap. Atau bila kita merespon dengan gerakan Esperano memukul Pion, tentu kita sikat Gajah. Kemudian Benteng memukul Gajah. Sama disini Pion tidak boleh memukul Pion, karena Benteng makan Gajah gratis. Disini jelas kita unggul dua perwira. Setelah Benteng kali Benteng, Menteri E3 sekak menyerang Benteng. Oke, jadi Hitam. Hancur. Atau bagaimana bila Gajah mengamankan diri? Misal lanjut G7. Teman-teman, silahkan lanjutkan. Serang Raja, dan setelah Raja bergerak, silahkan lanjutkan. Memukul Pion, disini Benteng A8 dipastikan, akan kita dapatkan. Jadi kita akan unggul satu Benteng, satu Kuda. Jelas, kalian akan sempurna memenangkan permainan di posisi ini. Bang, itu kan Benteng bisa dijaga oleh Kuda. Lompat lanjut C6. Ya juga ya. Oke lah, kalau begitu, nggak apa-apa kita unggul satu Kuda. Tentu sudah cukup untuk melakukan L. Serangan yang mengejutkan. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Jadi bila di sini, Gajah lanjut F5, kita sikat kuda, kemudian lanjut Menteri F3. Di sini banyak sekali jebakan. Atau bila di sini, Gajah lanjut memukul Pion, kita sikat saja dengan Benteng. Kita menukar satu Benteng dengan dua Minor Peace. Oke, teman-teman, silakan lanjutkan di posisi ini. Atau jika teruskan, gerakan terbaik hitam adalah Pion menyerang Menteri, kita lanjutkan Menteri H2. Jadi silat Gajah lanjut. G7. Teman-teman, dorong saja Pion. Ini Pion kunci kita membuat lawan pusing. Jelas menyerang dua kali Pion, Pion tidak boleh didorong atau memukul Pion karena Gajah memukul Menteri. Juga di sini kuda hitam tidak dapat kemana-mana. Oke, dan raja hitam juga tidak boleh rokade karena kemudian Pion lanjut memukul Pion, menyerang Benteng dan Menteri. Oke, jadi di sini terserah teman-teman, kalian hanya tinggal lanjut rokade panjang. Dan jelas hitam, di sini sangatlah beku atau kram. Jadi, enjoy the game. Oke, teman-teman, kita lanjutkan setelah Gajah munur, lanjut Pion H4. Kemudian, Pion H5 jelas akan berbahaya. Atau bagaimana bila hitam di sini melanjutkan Pion H6. Menyerang Gajah, juga persiapan Gajah H7. Kita singkat saja kuda, karena setelah Pion kali Gajah, kita lanjut dorong Pion. Setelah Gajah munur, kita lanjutkan Gajah D3 mengajak perang Gajah. Oke, jadi Gajah kita siap memukul Gajah, lanjut benteng memukul Gajah. Hitam jelas tidak dapat Rokade. Atau bila Gajah kali Gajah, kita singkat dengan Menteri. Setelah hitam persiapan Rokade, teman-teman silahkan lanjutkan Rokade panjang. Dan di sini tetap posisi kita lebih diunggulkan. Terutama kuda hitam tidak boleh kemana-mana terhalang oleh Pion kita di D5. Atau misalnya hitam respon dengan Pion D6, persiapan mungkin kuda lanjut D7. Kita lompatkan kuda E2. Jadi setelah hitam lanjut Rokade, kita dorong Pion. Setelah kuda melompat D7, baru kita lompatkan kuda D4. Jelas kuda raja ini adalah MPP dalam partai ini. Setelah kuda berada di C6, tentu akan menjadi monster. Oke, teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Kemudian Pion F4, benteng lanjut G1, mendukung Pion lanjut G5. Dan serangan kita di sini jelas akan lebih masif. Oke, kita kembali ke posisi ini. setelah Pion lanjut D5. Tadi kita melanjutkan kuda F6, ini kesalahan yang paling sering dimainkan. Jadi apa gerakan yang paling benar untuk kita atau gerakan yang dianggap terbaik adalah Pion C6. Di sini, ada dua pilihan langkah terbaik atau gerakan rekomendasi. Pertama, Pion lanjut D6 atau kita lanjut Pion C4. Karena bila lanjut Pion kali Pion, kita singkat kembali dengan Pion. tetap di sini menonaktifkan Gajah agar tidak kembali ke B7. Dan bila kita merespon kuda F6 seperti tadi, lanjutkan serang Gajah dengan kuda. Dan juga Pion kita siap dorong lanjut ke D6 menyerang dua kali Pion E7. Atau misal kita merespon dengan Pion D6. Menjaga dorongan Pion ke D6, silakan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. kita unggul satu Gajah. Oke, kita mundur. Jadi bila kita merespon dengan Pion D6, teman-teman akan segera mendapatkan Gajah selama Menteri A4. Atau bila seperti tadi, kuda melompat menyerang Pion, lanjutkan saja kuda menyerang Gajah dan selama Gajah mundur, kita dorong Pion persiapan Pion A5. Jadi setelah Pion didorong, kita sikat kuda. Oke, dan ini variasinya mirip dengan seperti tadi. Cuma bedanya disini Pion C sudah terbuka. Baru lanjut Pion D6. Dan setelah kuda melompat C6, disini kita dapat lanjutkan kuda B5 kemudian C7 menggarpuh Raja dan Benteng. Atau teman-teman, kita serang Raja. Gajah menutup, kita sikat dengan pion atau bila kuda menutup, disini jelas kuda akan sangat mudah untuk kita dapatkan. Lanjutkan pion F4 kemudian memukul kuda. Atau kita lanjutkan dulu rokade panjang karena tetap kuda ini tidak boleh kemana-mana. Atau misal kita merespon dengan benteng C8 baru kita dorong pion F4 dan misal benteng lanjut menjaga kuda teman-teman usir gajah. Bila gajah munur kita teror kuda 3 kali. Dan bila menteri bergeser B8 mungkin persiapan Raja D8 juga menteri menyerang 2 kali pion D6. Baru kita singkat kuda pesa pion kali pion teman-teman sikat kembali pion ancaman di skaper skak bila raja bergeser jelas kuda memukul pion skak benteng atau bila benteng makan kuda tentu kita sikat dengan menteri disini kita unggul 1 benteng oke jadi terserah teman-teman di posisi ini hitam sangat sulit untuk melangkah sekalipun dengan gerakan terbaiknya kita lanjutkan di skaper skak juga menyerang menteri jadi benteng harus menutup ini gerakan terbaik hitam teman-teman silahkan fight the game menteri dimakan benteng silahkan lanjutkan dengan keunggulan 1 banteng oke kita mundur dari pion lanjut C4 juga disini teman-teman bisa mendorong pion D6 jelas kita menyerang 2 kali pion juga pion ini terpin tidak boleh naik tidak boleh memukul pion jadi hitam disini biasanya akan lanjut menyerang gajah teman-teman silahkan jaga pion 2 kali dan misal pion lanjut menyerang gajah kemana gajah kita akan berangkat tidak mungkin pusing dengan gajah kita gajah kita tidak perlu menyelamatkan diri tambah pusing hitam dengan sebuah gerakan yang sangat sulit untuk dibaca oke gajah kita gratis jadi setelah pion mengukul gajah teman-teman silahkan serang raja bila pion menutup jelas kita lanjutkan serang raja menyerang gajah menyerang benteng oke kita munur jadi jelas gerakan terbaiknya adalah gajah menutup kita sigat pion kuda menutup gajah menutup pion kita tentu menakutkan siap memukul gajah atau kuda atau bagaimana bila raja lanjut F7 oke apa yang harus kita mainkan raja tidak boleh kemana-mana jadi silahkan gajah C4 super quick super trap 10 langkah oke teman-teman kita kembali selat gajah G5 nacelle wos gambit atau bagaimana bila disini gajah tidak menerima gambit banyak sekali ancaman jebakan di posisi ini tapi kita melanjutkan dengan gerakan populer kedua pion H6 kita lanjutkan gajah H5 dan bila gajah makan pion sama ide kita seperti tadi pion D5 atau bila pion lanjut menyerang gajah teman-teman lanjutkan gajah G3 karena bila gajah memukul pion karena gajah kita disini sudah tidak lagi mengontrol diagonal kepada menteri jadi disini saya sarankan teman-teman jangan lanjut pion D5 oke jadi apa gerakan kita gerakan normal kita sesuai main lain adalah kuda C3 menyerang gajah tapi jelas teman-teman dengan gerakan kuda C3 akan sedikit memborinkan dan saya yakin teman-teman suka dengan gerakan-gerakan jebakan jadi apa gerakan bang kotak di posisi ini ada yang tahu lanjutkan saja gajah E5 gerakan penuh trik dan penuh jebakan dengan gerakan ini saya yakin lawan kalian akan melakukan kesalahan dan apa respon kalian di posisi ini bila bermain hitam oke coba renungkan kira-kira apa gerakan terbaik kalian sebagai hitam di posisi ini gajah menyerang penting atau kita coba satu persatu oke bisa lepion menyerang gajah jelas disini sekalian dua langkah setelah gajah menutup beautiful pro mas bro oi jangan pion lah mas bro yang menutup gajah tapi kuda coba apa respon kamu bang kotak teman-teman disini jangan terburu-buru memukul kuda keraslah pion lanjut memukul gajah disini gajah terang hitam tidak akan hilang selam menteri E2 menteri lanjut E7 oke jadi disini sebelum kita memukul kuda lanjutkan dulu menteri E2 baru disini lawan kalian akan pusing 7 keliling karena bila gajah ini kabur maka teman-teman silahkan sikat kuda pion terpin tidak boleh mengukul gajah kita menang juga disini setelah gajah memukul kuda kita lanjut sikat gajah dengan menteri oke jadi setelah melakukan perhitungan juga meminjam kalkulator tetangga yang sebetulnya juga kalkulatornya error dengan melanjutkan pion menjaga gajah kita serang gajah dan misal gajah kabur teman-teman silahkan lanjutkan di posisi ini kita menyerang benteng pion terpin tidak boleh mengukul gajah jelas kita unggul satu kuda oke kita mundur jadi disini bila pion menutup atau kuda menutup banyak jebakan bang oi bagaimana bila disini benteng H7 menghindari serangan gajah oke ini gerakan yang dianggap terbaik untuk kita kita serang gajah dan kesalahan yang paling sering dimainkan gajahkan kembali ke sangkarnya apa gerakan kemenangan kita teman-teman silahkan lanjutkan menteri D3 dipastikan benteng tidak akan selamat jadi silahkan benteng lanjut G7 kalian sikat saja dengan gajah kita unggul kualitas perwira bang gajah jangan ke B7 lah bang lantas kemana oke gak apa-apa jadi sekarang menteri tidak boleh ke D3 kita lanjutkan dorong pion jelas bila tidak hati-hati pion lanjut H5 selat gajah F5 lanjut pion G4 gajah selesai jadi silat pion memukul pion juga gerakan terbaiknya teman-teman silahkan lanjutkan serang 2 kali pion dipastikan pion akan hilang jadi silat gerakan setanar baru kita sikat pion menyerang gajah jadi bila pion menyerang gajah teman-teman sikat saja gajah dengan kuda oke dan juga disini akses menteri kita akan kembali terbuka ke H5 atau bila pion D yang menyerang gajah teman-teman pin kuda lanjut gajah B5 juga disini kalian menang oke dan kemudian menteri kita bisa lanjut G4 rokande panjang jelas permainan kita akan super masif agresif oke jadi terserah teman-teman di posisi ini oke teman-teman kita kembali ke posisi ini silat gajah lanjut G3 bagaimana bila hitam disini kapok memukul pion E4 lanjut misal gajah G7 baru kita jaga pion dan silat gerakan standar kita lanjutkan dengan gerakan tidak standar gerakan agresif jelas bila pion dipukul gajah siap memukul pion menyerang menteri atau misal gerakan standar kuda melompat F6 awas menyerang 2 kali pion jadi kita selamatkan pion dan misal hitam respon kuda E4 teman-teman lanjutkan kuda E2 karena bila kuda kali kuda kita sikat kembali dengan kuda atau bila hitam disini mencari sedikit keuntungan teman-teman sikat saja dengan kuda dan silat pion memukul pion jadi silahkan lompatkan kuda H5 menyerang gajah gajah tidak boleh mundur karena kuda siap menempati petak impian F6 menyerang raja raja akan lanjut ke E7 dan terekspos jadi silah benteng lanjut G8 teman-teman silahkan persiapan untuk rokade panjang dan selantar akan normal kita lanjutkan saja rokade panjang jadi silah menteri lanjut E7 hitam juga akan persiapan rokade teman-teman kita teror kuda juga meneror pion jadi silah pion memukul pion baru teman-teman silahkan sikat pion menyerang menteri menyerang pion C7 dan bila menteri lanjut G8 menjaga pion jelas disini menghentikan raja hitam untuk rokade oke teman-teman disini menang sekak benteng dan silahkan gajah memukul kuda kita sikat dengan kuda tetap sekak benteng jadi silah raja bergeser baru kita sikat pion menyerang menteri jadi silah menteri lanjut C8 teman-teman jangan makan benteng karena menteri memukul benteng jadi kita jaga benteng baru kuda kita mengukul benteng dan benteng tidak boleh lanjut H8 kenapa? karena benteng makan pion sekak mat atau disini saya punya teka teki silang misal benteng lanjut menyelamatkan diri juga menjaga pion F7 oke disini teka teki untuk kalian silahkan temukan sekak mat dua langkah hanya dua langkah kita mulur atau misal lanjut pion memukul pion teman-teman tidak perlu memukul pion tidak ada sekak jadi kita serang raja langkah paksaan adalah H8 baru silahkan sikat pion kuda menutup dan oke dan disini menteri lanjut D8 menjaga pion bagaimana bila menteri memukul pion ini gerakan terbaik hitam teman-teman jangan memukul menteri karena gajah memakan menteri oke jadi kuda kita jelas tidak boleh memukul pion C7 jadi apa gerakan kita lanjutkan saja kuda sekak benteng jadi setelah gajah mengukul kuda kita sekak kembali gajah sekak benteng benteng ini tidak boleh dijaga karena bila raja lanjut F8 kuda memukul pion sekak setel atau jika raja lanjut D8 baru teman-teman silahkan sekak benteng oke disini kita unggul satu benteng bila menteri makan menteri jelas kita sekak dengan gajah atau bila menteri lanjut menyerang raja juga menyerang kuda dan seperti apa cara menyelamatkan kuda oke kita selamatkan dengan menteri menyerang menteri bila menteri makan menteri jelas kita sekak dengan benteng mana mungkin labang menteri makan menteri jelas menteri makan kuda aduh 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 baiklah sobat kotak masalah demikianlah video kita nasel wos gambit gambit penuh jebakan penuh dengan tipu harapan saya semoga teman-teman menyukainya dan semoga dapat bermanfaat dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini yang belum subscribe silakan subscribe like dan nyalakan loncengnya agar update terus video terbaru dari kotak masalah salam bahagia sukses selalu terakhir jaga diri sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati